Ke kasus korupsi lainnya, saudara KPK menyita sejumlah uang dalam rupiah dan mata uang asing dalam penggeledahan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengungkap kasus suap izin ekspor benih lobster dengan tersangka Edi Prabowo. Selain menyita uang, KPK juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan yang berakhir pada dini hari tadi. KPK mengatakan penyidik akan mengaji semua bukti yang disita untuk mendalami aliran dana dalam kasus suap ini. Dan kemudian kan apakah juga akan ditelusuri oleh KPK? Terima kasih. KPK membantah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka secara berlebihan. Ketua KPK, Philip Bahuri, mengatakan penyidik memeriksa para saksi dan tersangka termasuk Edi Prabowo sesuai dengan aturan dan juga transparan. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Adintrim, Luhut Panjahitan berpesan kepada KPK untuk tidak memeriksa Edi Prabowo secara berlebihan dalam kasus ini. Saya ingin langsung merespon tentang pendapat orang. Tetap yang pasti adalah pemeriksaan tidak ada istilah berlebihan. Pemeriksaan dilakukan di dalam rangka mengungkap keterangan yang sebenar-benarnya. Kita tidak bisa apakah pemeriksaan itu cukup hanya satu jam, atau cukup dua jam. Menteri Kelautan dan Perikanan Sementara, Luhut Panjahitan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sesuai aturan yang berlaku dan tidak berlebihan dalam pengusutan kasus itu. Luhut mengatakan penghentian sementara ekspor benih lobster sekaligus menjadi masa evaluasi. Meski diklaim tidak ada kesalahan berarti, Luhut mencermati praktik monopoli dalam aspek kargo. Sementara yang kita lihat salah adalah tadi monopoli seperti pengangkutan, itu yang tidak boleh terjadi. Jadi Pak Sekjen dengan tim sedang mengevalasi nanti minggu depan dilaporkan ke saya, kalau sudah kita lihat bagus kita teruskan. Karena sekali lagi tadi Pak Sekjen menyampaikan ke saya, itu memberikan manfaat kepada peten lain-lain di Pesir Selatan di mana. Di situ juga harus diperhatikan siklusnya, dia juga harus nebar sehingga jangan nanti seperti overfishing. Ya begitu Pak Sekjen ya, akhirnya tidak ada yang perlu lagu, kita tidak perlu... Keluarga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasim Yohi Harikusimo membantah terlibat dalam kasus korupsi izin ekspor benih lobster yang melibatkan Edi Prabowo. Ia menyebut perusahaannya, yaitu PT Bima Sakti Mutiara tidak memiliki konflik kepentingan dengan ekspor benih lobster. Sebelumnya perusahaan itu disebut-sebut memperoleh jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sempat dipimpin Edi Prabowo. Nah 5 tahun lalu bisnis Mutiara kami mengalami kerugian dan mandek. Ini mungkin pasar dunia demikian. Sewaktu itu kita berpikir untuk diversifikasi. Kita, karyawan kita, karyawan kami 200 orang. 214 karyawan. Daripada PHK 214 orang, kan lebih baik kita cari bidang-bidang lain di bidang yang sama. Kelautan, kita mau. Tapi budidaya lobster itu dilarang oleh pemerintah. Kita tidak bisa budidaya lobster. Baru dengan menteri bab.